Hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Saya, Rektor Universitas Warmadewa, dengan resmi melantik saudara sebagai Wakil Rektor Universitas Warmadewa periode 2023-2027. Jabatan itu tidak perlu diperbutkan, karena ia adalah amanah, iya adalah tanggung jawab, iya adalah pekerjaan lebih dari yang lainnya. Rektor Universitas Warmadewa Umbar, Prof. Ikiri Suranaya Pandit, melantik tiga Wakil Rektor baru untuk masa jabatan 2023-2027. Dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyemi menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian Masyarakat. Putumura Sri Yatnayaso menjadi Wakil Rektor Bidang FDM, Keuangan dan Operasional, sedangkan Inyuman Sujana ditunjuk sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Pelantikan ini berlangsung di Auditorium Widya Sabu Utama Unwar pada Rabu 25 Oktober 2023. Ketiganya menggantikan Wakil Rektor sebelumnya, yaitu Inyuman Kaca, Hiputu Pertan Malati, dan Iwayan Parwato. Bapak Cera Pelantikan Bapak Cera Pelantikan dimulai dengan prosesi mejaya-jaya di Pura Swagina Sri Kesari Unwar, diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan. Acara dihadiri oleh pimpinan fakultas di Unwar, serta Ketua Yayasan Kesejahteraan Korbi, Provinsi Bali, dan Jajaran. Rektor Unwar Prof. Pandit menekankan bahwa universitas ini menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perubahan lingkungan di masa depan. Untuk itu, para wakil rektor baru akan membentuk task force untuk menyusun instrumen akreditasi perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting dalam menjadikan Unwar lebih dinamis, efisien, dan produktif. Prof. Pandit juga mengharapkan agar para wakil rektor baru bekerja keras dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Nah, dengan pelantikan wakil rektor yang baru ini, Warma Dewa akan menuju visinya, yaitu Warma Dewa Maju, Warma Dewa Unggul, Warma Dewa Go ASEAN, dan Go Global tahun 2034. Nah, dengan pembidangan dari masing-masing rektor, itu sudah jelas tugas pokok dan fungsi. Jadi, mereka harus melaksanakan sebagai pelaksana teknis di masing-masing bidang. Jadi, mereka akan melaksanakan, mengikuti regulasi, sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga apapun kegiatan itu, tentu harus dilaksanakan secara akuntabel, secara profesional, dan dipertanggungjawabkan. Ini adalah dewasa yang bagus untuk cocok tanam dan pernikahan. Kita mengadakan pelaksanaan pelantikan, mudah-mudahan hari baik ini bisa menikahkan rektor dengan wakil rektor yang baru, sehingga dalam perjalanannya bisa rukun, damai, saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling membantu bagaikan seorang yang menjalankan pernikahan. Ketua Yayatan Keterjahteraan Korpori Provinsi Bali, Profesor Anagung Gede Oka Wisnu Murti, mengucapkan selamat kepada para wakil rektor UNWAR yang baru dilantik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada wakil rektor sebelumnya atas dedikasi mereka dalam memajukan UNWAR. Profesor Wisnu Murti menekankan bahwa pelantikan wakil rektor ini berkaitan erat dengan pergantian rektor UNWAR sebelumnya. Para wakil rektor baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan visi dan misi UNWAR yang mencakup mutu ekowisata dan daya saing ASEAN 2026 menuju ke global 2034. Ketua rektor, dia akan bisa membantu kerjaan rektor dengan profesional dan kerjasama dengan baik yang akhirnya akan membawa Warma Dewa melangkah jauh ke depan. Pengangkatan wakil rektor Universitas Warma Dewa periode tahun 2023-2027. Ia berharap agar para wakil rektor baru dapat memupukan konsolidasi kelembagaan inovasi dan terobosan dalam menjalankan tugas mereka. Kabar Balihids mengabarkan.